Terima kasih telah menonton 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 Dan tentunya semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan berimpat Terima kasih telah menonton 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 Bajunya menonton Terima kasih telah menonton Halo Halo Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah 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 menonton ngaruhnya kemana sih budget sebenarnya gitu ya ngaruhnya ke macam-macam jadi kalau 3D itu memang itu sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang cepet nggak bisa proses renderingnya aja lama segala macam gitu nah semakin lama semakin butuh dana yang besar sejalan tuh semuanya gitu namanya Hollywood bisa bagus bukan berarti SDM kita jelek enggak cuma memang kita nggak punya keleluasaan untuk bisa bekerja sama di sana walaupun memang SDM jauh sih di sana juga jauh lebih bagus bener-bener bener-bener wah berarti memang ini kalau tadi dapurnya udah dibuka bahwa memang ternyata harus ada beberapa balik lagi balik ke kapasitas kita juga bisa memproduksi yang seperti apa kalau misalkan emang kita mau si Gia yang bagus mungkin kita juga bisa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak lain juga ya jadi memang harusnya nggak dari kita sendiri ada kok di tahun berapa gitu ya mahasiswa di dari dari Argentina pada Uruguay dia bikin 3D kayak alien invasion gitu ya itu bagus banget udah sekelas Hollywood niat-niat intinya adalah niat balik lagi tuh balik lagi ke pasal yang pertama ya teman-teman bener kalau kita jago kita pasti bisa bikin yang sekelas itu balik lagi kayak gitu sih Oke Wani gimana nih Mas Bernan udah udah dapet semangat belum nih mau menghasilkan si Gia yang bagus ya mungkin nanti kalau Kak Ica lagi ngejuriin terus ketemu video yang si Gia nya bagus siapa tahu ya bener nah again itu maksudnya kalau kalau kita pengen 3D berarti kita harus enggak sekedar cuma punya pensil hitam putih tadi tuh ya kan berarti kita harus punya memang alat yang lumayan mumpuni nih karena 3D tuh ada rendernya modeling dan lumayan lama itu Iya kalau renderingnya lama alatnya jelek memang betul banget agak susah ya pasti susah pasti susah Oke berarti memang kalau udah lama kalau ada deadline bener banget berarti 3D ini memang persiapan atum jauh lebih lama pastinya Oke dan semoga kabernan bisa menjawab ya dan pastinya jangan lupa untuk katofik sama kabernan untuk chat juga nih di kolom chat untuk nomernya karena nanti mau kita kirim gopay kalau gopaynya ngama mungkin buat kita disini beli kopi enggak ya tapi buat temen-temen pastinya karena terlihat nih sudah belum ada yang raise hand lagi mungkin kita akan coba lihat di kolom chat nih karena ada yang nanya juga di kolom komentar Oke saya F Oke Mbak F ini sangat singkat padat dan jelas ya namanya saya F Pak Ica gimana cara bertahan di industri yang persaingannya ketat dan tetap relevan sampai sekarang Wah ini harus dijawab dengan lugas nih gimana nih Oke Oke singkat aja mungkin deh sebenarnya ini hampir dimanapun ini hukum alam ya betul apapun kita memang kiat-kiat bertahannya sama jadi kayak musisi kayak seradara kayak apa gitu ya ya intinya kita kita harus bisa ngasih sesuatu yang baru selalu selalu harus selalu bikin hit kayak musisi kan ya harus tahun ini bikin hit apa betul gitu jadi biar relevan sampai sekarang ya jangan pernah mau bikin apa yang sama dengan apa yang udah pernah kita bikin sebelumnya Nah gua di di Instagram sebenarnya juga sempat bikin satu movement gitulah namanya buat apa mudah jadi kalau kita mau kalau kita mau ini bajunya Wow buat apa muda Oh my god Nah kita mau belajar kalau kita mau ningkatin kualitas diri sebagai manusia gitu ya jangan pernah aim sesuatu yang easy betul apalagi sekarang tuh suka ngomong coba dong tutorial mempersulit hidup itu adalah moto yang kita bikin karena ya untuk bisa kita naik upgrade diri harus sulit dulu kalau gampang itu nggak buat kita belajar betul tuh sahabat tangguh jadi kalau misalnya sekarang kita mau belajar tujuannya kita pengen meningkatkan kualitas diri kita terus yang kita kerjain gampang Oh berarti ada yang salah betul pasti ada yang ada sesuatu yang aneh gitu harus susah gitu Oke berarti nih sahabat tangguh buat KKF nih KKF berarti harus mau sulit harus mau susah dulu karena lagi-lagi untuk mencapai sesuatu yang besar pastinya kita butuh sesuatu yang memang men-challenge diri kita biar kita bisa upgrade lagi Terima kasih KF dan kayaknya ada satu lagi nih yang nanya lewat kolom chat lagi kira-kira Ayo siapa yang mau nanya Ayo kita buka nih gimana Oh iya Oke Kak Ica kalau misalkan tadi ngomong-ngomong soal upgrade diri ya harus ada kesulitan kira-kira apa sih membuat Kak Ica tuh ada satu kita penasaran juga seperti titik baliknya Kak Ica nih bahwa dari yang sebelumnya gue nih nggak bisa pas ketemu masalah ini oh gue jadi bisa sesuatu lagi yang baru kira-kira ini ada nggak sih cerita titik balik Kak Ica waktu sebenarnya itu pertama kali waktu awal-awal kerja di advertising kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya yang kita tahu itu tuh cuma sedikit banget bahwa semua ide di luar itu banyak semakin kita cari tahu semakin kita nggak tahu ternyata bukan bukan apa gimana jadi gini kadang-kadang kalau kita mikir ide mikir apa kan kadang-kadang kita mentok kan betul itu cuma karena kita belum dapat aja sebenarnya ide itu ada dimana-mana nah begitu orang lain yang ngeluarin ide itu baru kita sadar Oh ternyata belum mentok ya ternyata ada yang bisa ngerjain ya Oh ternyata kita aja yang kurang ngepus diri kita untuk berpikir jadi makanya sekarang sejak saat itu titik balik itu lumayan mental bahwa enggak bisa semuanya bisa semuanya bisa cuma kita aja belum mau apa enggak betul bener-bener ngomong-ngomong mau apa enggak nih Kak Ica ada juga yang udah nanya di kolom chat dari Mas Rio Fahriza tentang gimana caranya dapat ide out of the box nyambung nih kira-kira kita coba cari enggak tahu Kak Ica dapat wangsit ide dari mana coba kira-kira gimana cara dapetin ide itu cara simpelnya aja ya Mas Rio kalau misalnya out of the box itu kan berarti semua yang udah ada semua yang orang umum udah kepikiran cara simpelnya banget ya jangan itu itu cara simpelnya banget ya itu cara simpelnya simpel tapi itu harus itu benar itu nyaris itu jadi gini misalnya ini ide ya kita ngomongin ide Hai biasanya tuh gua ngelempar misalnya ini kita harus nyari ide soal A tanya dulu ke para junior ide lo apa ide lo apa ide lo apa ya berarti bukan itu begitu ternyata rumusnya bener ide yang pertama kali keluar di kita itu rata-rata ide yang di dalam box Oke berarti bukan itu berarti bukan itu bener-bener nah harus nyari ide lain yang bukan itu caranya ada macam-macam ada banyak banget caranya eh tapi itu panjang banget tapi intinya adalah itu kalau udah pernah lihat kalau orang umum berpikirnya kayak gitu berarti bukan itu berarti bukan itu harus cari lagi yang belum pernah terpikirkan Iya gitu kira-kira cara simpelnya ya nanti bisa lihat juga nih kira-kira di platformnya Kak Ica juga kira-kira gimana sih caranya ekspornya ekspor ide-ide itu pasti bisa menjadi salah satu sumber inspirasi juga nih buat sahabat tangguh Wah ini udah excited banget rata kita juga udah tidak terasa sudah sampai di penghujung acara Wah ini senang banget makasih banget buat sahabat tangguh yang udah nanya dan pastinya kita selalu berharap bahwa webinar ini bisa menambah wawasannya sahabat tangguh apalagi menjadi peserta tangguh Wars nih karena tadi udah Kak Ica jelasin panjang lebar apalagi beliau juga yang menjadi salah satu jurinya jadi udah ketawa nih kira-kira Oh kayaknya untuk menarik perhatian juri kita kita bisa nih ada pesan-pesan lucu atau pesan-pesan storytelling yang bagus juga yang bisa kita explore lagi di iklan lain masyarakat ini dan apakah kita juga demo session foto bareng sahabat tangguh nah kira-kira coba semuanya kita lihat open kameranya biar Kak Ica juga lihat nih kira-kira pada ngikutin webinar dari mana apakah ada yang dari kasur atau ada yang lagi baru keluar kamar mandi Oke open camnya dulu coba sahabat tangguh kita bisa lihat dan bisa foto bareng langsung loh bareng Kak Ica coba kita lihat gimana nih Oke sudah mulai satu persatu nih terlihat tempat nih Kak Ica Oke Wah ada dari teman-teman BPBD juga nih kayaknya mau ikutan ikutan untuk bikin iklan lainan masyarakat coba ayo buka-buka lagi open game jangan malu-malu yang belum mandi tenang nggak ketahuan soalan cuma dari kamera tenang aja oke masih ada lagi coba open cam nanti kita Kak Ica letak ke yang sebelah sana sit ayo lagi sudah atau ada yang masih malu-malu kita foto barang dulu ya barang-barang oke boleh kita hitung semuanya ya teman-teman satu dua tiga oke kita sekali lagi ya pakai gaya bebas boleh nih Kak Ica boleh satu dua tiga oke terima kasih banget terutama untuk Kak Ica yang sudah hadir mau membagikan pengalaman dan pengetahuannya juga kepada sahabat tangguh semoga kayak Ica sehat terus ya Alhamdulillah Amin Amin betul dan terlebih karena mau jadi juri tangguh word jadi harus tetap semangat sampai nanti penjurian oke terima kasih banget sahabat tangguh yang udah menyaksikan dan ikut langsung webinar kali ini terima kasih juga untuk Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Abdul Muharri PhD karena telah membuka kegiatan ini juga dan lagi-lagi semoga webinar ini bisa memberikan secercah ide menambah wawasan juga buat sahabat tangguh untuk memproduksi iklan layanan masyarakat sampai jumpa lagi di Lomba Kreativitas Tangguh Wars 2023 dan jangan lupa segera kirimkan karyamu dan jadilah juara salam tangguh sampai ketemu lagi sahabat tangguh yeay Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!